Assalamualaikum sahabat adorable Islam, bagaimana kabar sahabat semua, semoga sehat-sehat selalu. Tahukah kalian siapa itu Abbas Ibn Firnas? Ia adalah salah satu dari sedikit yang tercatat dalam sejarah yang melakukan percobaan terbang dengan menggunakan perangkat buatan manusia. Upayanya adalah bagian dari rangkaian panjang percobaan dan inovasi yang dilakukan, yang pada akhirnya mengarah pada pengembangan teknologi penerbangan modern. Kontribusinya yang diakui sebagai langkah penting dalam sejarah penerbangan, memberikan wawasan awal yang berharga tentang aerodinamika dan prinsip juga teknik penerbangan. Aerodinamika adalah cabang dari ilmu fisika dan teknik yang mempelajari gerakan udara dan interaksi antara udara dan benda bergerak. Fokus utama dari aerodinamika adalah memahami bagaimana gaya dan aliran udara bekerja pada objek, seperti pesawat, mobil, dan bahkan jembatan. Ruang lingkup aerodinamika mencakup prinsip dasar, seperti gaya angkat atau lift, gaya seret atau drag, tekanan dan aliran udara. Aplikasinya seperti pada desain sayap dan struktur pesawat serta optimisasi aerodinamis kendaraan darat juga pengembangan turbin angin. Ada pun eksperimen dan simulasinya seperti pengujian di terowongan angin atau simulasi komputer untuk memodelkan aliran udara. Analisis aerodinamis membantu memastikan pesawat dapat terbang dengan aman dalam berbagai kondisi cuaca dan kecepatan. Aerodinamika membantu insinyur merancang sayap yang efisien yang dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk mengangkat pesawat. Dengan memahami dan mengurangi gaya seret melalui desain aerodinamis yang baik, pesawat dapat lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Abbas Ibn Firnas, seorang polemat Andalusia yang hidup pada abad ke-9, terkenal karena berbagai pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu prestasi paling menonjolnya adalah eksperimen terbang dengan perangkat terbang primitif, yang membuatnya dianggap sebagai salah satu kelopor dalam upaya manusia untuk terbang. Abbas Ibn Firnas terinspirasi oleh burung dalam usahanya untuk memahami prinsip-prinsip terbang. Ia mempelajari aerodinamika dasar dan merancang perangkat terbang yang menyerupai sayap burung yang terbuat dari kayu, sutra, dan bulu burung. Pada tahun 852 Masehi, Ibn Firnas melakukan percobaan terbang dari Menara Masjid Jami atau Great Mask di Cordova, Spanyol. Ia menggunakan alat yang dirancang seperti dua sayap besar yang melekat pada tubuhnya dengan bantuan rangkaian kayu. Ibn Firnas berhasil melayang di udara untuk beberapa saat, tetapi kemudian mendarat dengan keras dan mengalami cedera. Meskipun tidak terluka parah, pendaratan yang tidak mulus menunjukkan bahwa desain perangkat terbangnya kurang sempurna dalam hal kontrol dan stabilitas. Setelah melakukan perbaikan desain, di tahun 875 Masehi ketika berusia 65 tahun, Ibn Firnas kembali bereksperimen menggunakan perangkat terbang yang memiliki dua sayap besar, terbuat dari kain sutra dan bulu elang. Penerbangan ini dilakukannya dari sebuah gunung bernama Al-Arus di kawasan Rushafah, Suriah. Ia pun berhasil terbang mengudara dalam kurun waktu yang tidak lama sekitar 10 menit karena alat terbangnya menabrak dan ia pun terjatuh mengalami cedera parah. Eksperimen-eksperimen terbang ini memberikan sebuah pencerahan mengenai tugas ekor dalam penerbangan dan pendaratan. Eksperimen Ibn Firnas memberikan pemahaman awal tentang pentingnya ekor pada pesawat untuk stabilitas lama pendaratan, sesuatu yang tidak ia perhitungkan dalam desain awalnya. Meskipun eksperimentalnya tidak sepenuhnya berhasil, upaya Ibn Firnas membuka jalan bagi penemuan lebih lanjut dalam bidang aerodinamika dan penerbangan. Ada beberapa konsep dasar dari eksperimen dan pemikirannya yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu aerodinamika dan teknik penerbangan di masa berikutnya. Ibn Firnas memodelkan perangkat terbangnya berdasarkan sayap burung, yang mencerminkan pemahaman awal tentang bagaimana bentuk sayap dapat menghasilkan gaya angkat. Relevansi modernnya, prinsip aerodinamis dasar tentang bentuk sayap dalam kurung, airfoil, untuk menciptakan gaya angkat ini adalah inti dari desain sayap pesawat modern. Profil sayap yang menghasilkan perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bawah sayap untuk menciptakan gaya angkat masih digunakan sampai sekarang. Meskipun percobaannya tidak sepenuhnya berhasil, kegagalan pendaratan Ibn Firnas menunjukkan pentingnya stabilitas dan kontrol dalam penerbangan. Relevansi modernnya, konsep stabilitas dan kontrol adalah aspek kunci dalam desain pesawat modern. Penambahan ekor pada pesawat untuk memberikan stabilitas longitudinal dan kontrol selama penerbangan adalah hasil dari pemahaman yang berkembang dari kegagalan awal seperti yang dialami Ibn Firnas. Ibn Firnas melakukan eksperimen praktis dengan perangkat terbangnya yang menunjukkan pendekatan empiris mendala memahami penerbangan. Relevansi modernnya, pendekatan empiris mendala menguji model penerbangan terus digunakan dalam teknik penerbangan modern. Pengujian di terowongan angin, simulasi penerbangan, dan uji coba penerbangan adalah metode standar untuk mengembangkan dan memvalidasi desain pesawat. Ibn Firnas menggunakan bahan yang tersedia pada zamannya, seperti kayu, sutra, dan bulu burung, untuk membangun perangkat terbangnya. Relevansi modernnya, meskipun bahan yang digunakan sekarang jauh lebih canggih, prinsip dasar pemilihan material yang ringan dan kuat tetap relevan. Penggunaan komposit, serat karbon, dan material ringan lainnya dalam konstruksi pesawat modern adalah kelanjutan dari pemahaman tentang pentingnya material yang efisien untuk penerbangan. Ibn Firnas mengamati burung untuk memahami prinsip terbang, yang menunjukkan pentingnya biomimikri dalam ilmu penerbangan. Biomimikri adalah pendekatan desain dan teknologi yang mengambil inspirasi dari alam untuk mengembangkan solusi inovatif bagi tantangan manusia. Dengan mempelajari struktur, fungsi, dan proses yang ditemukan di alam, para ilmuwan dan insinyur dapat menciptakan produk, sistem, dan teknologi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan adaptif. Relevansi modernnya terkait dengan konsep biomimikri, atau meniru desain alam, tetap menjadi sumber inspirasi dalam teknik penerbangan. Desain sayap pesawat, rotor helikopter, dan bahkan desain drone sering terinspirasi oleh mekanisme penerbangan burung dan serangga. Salah satu sejarawan yang dikenal, Al-Makari, menulis tentang eksperimen terbang Ibn Firnas dalam bukunya Naf al-Beminkun al-Andalus al-Rab. Meskipun catatan ini memberikan gambaran singkat, namun penting karena mendokumentasikan salah satu upaya awal manusia dalam mengeksplorasi penerbangan. Para sejarawan dan ilmuwan modern telah meneliti dan menulis buku serta artikel tentang sejarah penerbangan dan peran pionir seperti Abbas Ibn Firnas. Karya-karya ini membantu menyebarkan pengetahuan tentang kontribusinya ke audiens yang lebih luas. Usahanya memberikan fondasi penting dalam pemikiran dan eksperimen penerbangan serta menginspirasi generasi berikutnya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu aerodinamika dan teknik penerbangan. Sebagai bentuk pengakuan internasional terhadapnya, nama Abbas Ibn Firnas diabadikan dalam beberapa cara, antara lain penamaan salah satu kawah di bulan. Di Irak terdapat sebuah patung Abbas Ibn Firnas yang ditempatkan di Bandara Internasional Baghdad. Patung ini didirikan sebagai penghormatan terhadap kontribusi Abbas Ibn Firnas dalam sejarah penerbangan dan ilmu pengetahuan. Di atas sungai Al-Wadi Al-Kabir, Cordova terdapat jembatan dengan nama Jembatan Abbas Ibn Firnas yang didesain oleh Joss Louis Manzanar sejak bentuk jembatan ini menyerupai dua sayap. Percobaan terbangnya yang pertama dari Menara Masjid Jami Cordova pada tahun 852 Masehi menjadikannya tercatat sebagai orang pertama di dunia yang pernah melakukan penerbangan menggunakan alat penerbangan. Mendahului Ilmer of Malesbury Percobaan di tahun 875 Masehi adalah yang paling terkenal dan disebutkan dalam manuskrip kuno On the Marvelous Powers of Art and Nature karya Roger Bacon, 1214 hingga 1292 Masehi. Ini diakini menjadi inspirasi perangkat terbang bernama Ornithopter. Struktur Ornithopter yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari zaman ke zaman menjadi struktur pesawat modern yang ada saat ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat adorable Islam semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Sampai jumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.